Seorang pelajari yang kedapatan mencuri barang milik pedagang kaki lima di jalan Mapaudang, Makassar, Soesi Selatan, diamankan anggota TNI. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan busur dan anak panah yang biasa digunakan untuk mengancam korbannya. Anggota TNI dari Satuan Batalion Armid Mapaudang, Makassar, mengamankan salah seorang pelaku yang diketahui berstatus pelajar bernama Muhammad Rasul. Pelaku sempat dihajar masa setelah kedapatan mencuri satu dus air mineral dan rokok di salah satu pedagang kaki lima di jalan Mapaudang, Makassar, Sulawesi Selatan. Anggota TNI yang melakukan penjagaan di pos Batalion Armid sebelumnya sempat melihat pelaku bersama dua rekannya. Namun dua pelaku sempat melarikan diri setelah diteriaki maling, sementara teman pelaku yang kedapatan warga sempat dihakimi sebelum diamankan ke pos jaga Armid. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan busur atau anak panah yang diduga digunakan pelaku untuk mengancam korbannya. Usai pelaku diamankan dan meminta keterangan dari korban, pelaku langsung digiring ke Mapol Sekta Tamalate guna penyidikan lebih lanjut. Akibat perbuatannya pelaku tidak dapat melanjutkan pendidikannya di tempat dirinya sekolah dan mendapatkan ancaman hukuman kurang lebih dua tahun berjarah. Dari Makassar, Muhammad Nurboning memberitakan.